Let's go, kita gacha di bandar promosi Oke ini dia bossnya kawan ya Let's go Final Judgment Endron Ya lawan boss ini mekanik kalian harus diperhatikan Jangan asal gebuk ya Tindarilah serangan musuh Oke Z, ini dia untuk ultimate nya Buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian Seperti Genshin Impact, Xenade Zone Zero, Woodering Wave Kone kayak Starell dan lain-lain Bisa di D2C Official Ini tempat top up rekomendasi gue Murah, aman dan terpercaya pastinya guys Caranya kalian tinggal masukkan UID kalian disini Lalu pilih servernya Lalu kalian tinggal pilih mau beli Genesis Crystal atau Blessing Masukkan nomor Whatsapp kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran Lalu gunakan kode promo ROICCD2C Untuk mendapatkan potongan harga guys Untuk opsi metode pembayaran pun juga disini sangat banyak Hasilnya itu kalian tinggal order sekarang Nah kalian juga bisa beli Battle Pass di Genshin Impact Dan juga di Honkai Starell Tapi prosesnya masih via login disini Itu gak apa lagi Top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promo nya kalian bisa cek di deskripsi Oke akhirnya Tribe 9 gue bisa cobain juga Dan gamenya lagi tahap demo di Steam ya Untuk yang versi mobile gak tau kapan Nanti kalau ada informasi terbarunya gue akan kabarin Dan kalau gak salah ini game itu sudah demo atau CBT untuk yang kedua kalinya Dan yang CBT sebelumnya itu gak kebagian jatah gitu untuk mainin gamenya Jadi di demo kedua ini baru bisa cuy Oke langsung saja Oh iya ini gamenya itu perpaduan antara pixel dan juga 3D ya Jadi untuk eksplorernya nanti dibuat mode pixel klasik gitu Tapi ketika battle nanti lebih ke 3D Oke sudah muncul ini ya Battle Ya ingetin gue sama Final Fantasy itu juga tuh Final Fantasy 7 yang mobile juga tuh Kalau misalnya explore dia pake grafik klasik Tapi kalau battle wah grafiknya bagus banget Gue lupa nama Final Fantasy 7 apaan Ternyata action loh bro Atau key untuk kayak semacam spesial skillnya Oke Oh kayak ada Bentar bentar Ya jadi ada kayak semacam perfect dodge gitu lah Jadi dia gak Oh my god Oh my god Ini stamenya cepet banget tapi sesli Wah ini harus perhatikan stamenya gak sih bro Bentar ya Wah harus hati-hati kawan Oke nice Oke klasik Wah lagi-lagi voice-nya Otto ya Menjadi villain ya Trapman tuh kalau gue cek ternyata ada animenya juga ya Tapi gue gak tau juga kalau misalnya animenya itu Ceritanya sama dengan yang ada di gamenya ini Atau beda gitu Nanti komen aja di bawah Kalau misalnya kalian sudah nonton yang anime Trapman Apakah storynya sama dengan gamenya ini ya Tapi dari prologue story di game ini tuh Bener-bener bikin gue cukup penasaran Sama kelanjutan storynya asli Karena cukup mengagetkannya Di awal-awal udah dikasih plot twist gitu Gokil juga sih bos Control banner Ya ini untuk ngebuka Carrier tadi Ada puzzle-nya juga Anjir Bentar apa nih Oke Puzzle Sound effectnya cukup klasik men Oh ada chest lagi Valuable chest Dapet ken 5 ribu Oke Lanjut lagi kita ke bawah guys Kok penasaran pengen cobain karakter-karakter lainnya Gimana apakah kita bisa switch karakter juga W, A, S, D Ini untuk tombol-tombolnya Action 1, Action 2, Key, E Ultimate skill Ternyata Z nanti boosted deh Bisa diganti nggak Nggak bisa sepertinya Tapi ada Return to default tuh harusnya bisa diganti nggak sih Terus ada karakter 1 chain skill Karakter 2 chain skill 1, 2, 3 Terus left control 1 Oh ini ternyata nih Switch Switch karakternya itu Alternatif plus 1 Anjir lah Oke Tension system ya New battle feature unlock Tension goals Ada di atas ini ternyata Tension card disini Jadi kayak semacam ini Kayak semacam gear gitu Increase critical rate By 11% Wow Ya ini untuk ngeheal ini Kayaknya gue bawa satu itu deh Ada yang bisa ngasih shield juga Ya buildnya nanti lebih ke situ ntar ya Oh my god Itu lawan rumput apaan di depan Yes level 4 bro Bro Oke jadi sebelum kita lawan boss Ada satu Tension card yang menurut gue Kurang cocok Kalau misalnya kita lawan boss Ini ya Ini nggak bagus banget Meskipun ini ingatin damage ya Karena ketika kita menyerang Menggunakan skill Itu akan Menggunakan energy Buat nge-dodge Kemana bossnya ini Yang akan kita lawan Itu cukup Sakit damage nya Dan kombinasi serangnya Juga bagus banget itu Jadi kita remove Kita ganti yang lain aja Nah kalau kartu ini Ini bagus juga Tapi harus Tension nya itu harus penuh ya Masalahnya ini energy recharge nya itu Akan dikurangi ketika kita pakai ini Tapi damage nya juga Bisa nambah banyak ya Ini juga PSX ini Yang mana untuk menuju ke PSX Yang gue rasanya di awal-awal itu Cukup lama juga ya Kalau ini Tension 2 Baru bisa aktif kartunya Ini buat Nge-TB lah Oke Oke ini dia bossnya kawan ya Let's go Final Judgment and Drone Ya lawan boss ini Mekanik kalian harus Diperhatikan Jangan asal Gebuk ya Tindarin lah serangan musuh Demiknya sakit banget Asli Apalagi kalau udah Tension X itu ya Tindarin Baru ngutuh untuk aktif ultimate nya Helekan tinggal tinggal Z aja Ditekan C1 untuk chance kill 2 chance kill 3 chance kill Ini ultimate karakter support Jangan tinggi bisa diaktifkan ya Cara tekan kontrol nomor karakter supportnya Oke Z ini dia untuk ultimate nya Satu Yang mantap banget Nah itu yang gak gue suka itu setelah di animasi Wah anjur aku karena perlu udah ngedutch Malemba menghadap ke belakang gitu loh Kan sangat rawan sekali untuk terkena Terangan musuh ya Ini kalau misalnya kartu udah tension 2 itu udah enak nih Karena ada kayak semacam efek bikin time stop gitu Kita ngedutch ya Oh my god Kill dong Kill dong Kill dong Oke mantap nice 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 Nah ini control 3 untuk ultimate yang karakter ceweknya T1 T2 Ini chance kill nya enak juga nih Kalau misalnya posisi jauh Terus tekan chance kill Langsung mendekat gitu Uh hampir aja Ini udah tension 2 Gue tuh barang kira tuh Perhatikan kalau ngedutch itu udah ada kayak time stop gitu Itu efek dari kartu Tension yang tadi kita Ini ya Kita dapatkan ya Oh Time stop gitu Ini hak perhatikan Storm nya sih Skill pedang Yang musuh ke tanahnya itu loh Itu demenya sakit banget Apalagi kalau misalnya tension musuh itu udah X ya Kontrol 3 ultimate cewek Busek dah itu rudal Udah Mantap Ghost ku Masa gebuk ya Perhatikan dodge Untung aja gue kudus gak itu Oke ini udah ya Sati hati itu demenya sakit banget Tepernya juga ada berubah Ada 3 bar Ada musuhnya Bersambar Berapa bar ini Bosen dah seru banget ini game Oh my god ini actionnya seru banget bro I like this game bro I like this game bro Tapi feel gRPG ini kerasa banget serius Hati hati itu Perangan kipas tangin Missile nya Hati hati Oh jadi langsung ke storm Tuh hati tuh Jadi setelah dia Ini nge-missile Ada stormnya lagi tuh Jadi jangan langsung Dedegetin juga ya Gue jaga-jaga ya Oke ultimate Ibat juga Nanti Tombolnya ya Gue cek di setting Gak bisa digantin Jurt Tombol ininya Nah ini missile Tati dia nge-storm gitu Jangan deket dulu ya Setelah missile Ayo deket lagi Ayo deket lagi Ultimate dulu bosku Mati ini Mati ini Tension extreme Oh akhirnya gue aktif juga nih Damagenya meningkat ini Tapi setelah gue pasang Apa ya Setelah gue pake x-skill Apa bagaimana nih Lupa gue Tapi darahnya udah Sekarang juga sih bosnya Apa gue setelah pake ini ya Oh no Oh no Tati-tati Udah x ini bro Waduh pertama kali gue dapetin Oh Oh Amper aja Amper aja Ajar Tunggu demenya udah 100-100 tuh Demik ini ke 80 dari tension card yang gue pake tadi Oke ultimate harusnya ini bisa mati No Wah dikit lagi padahal Dua Oke Lo mati anjir Oke Akhirnya mati juga ya Seru sekali Seru sekali Wah Gue gak nyangka ternyata Mekanik harus diperhatikan juga Ternyata di game ini Tapi ini storynya sebenernya cukup benar Iya ini yang bertopeng ini Zero 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 Oke kita confirm dulu Oh man kita lawan Zero nih Oh man baseball Oh man baseball Oke Oh man baseball Oke Sampai gak bisa ditangkep lanjir mulai Saking kuatnya Oh man Asik ini dibuat menarik sih serius Wah safe dong Gokil Serius ini menarik loh asli untuk Gue kira cuman baseball biasa Tapi ternyata Animasinya juga keren loh Oke Aim New feature unlock Ya ini gedelaran kita yang Ngukul ya Oke Wah ini kayaknya lemparannya kuat banget ini Wah cuman gitu doang anjir Oke Dia sendiri doang Oke safe Let's see what you got bro Oke Oh cepet kali Kena Di tackle nih kayaknya Oke enemy skill Dead ball Wancur Wah Yang biasa aja Lu gak bisa balikin anjir Ini harus pake kekuatan spesial juga lu MC Ayo lah bro Oke Masih belum kebuka anjir I need that skill Come on Pass 3 Extreme tension phase Here we go And this is My skill Cia Ayo aku luarkan kebukaan lu Demi dua teman kita bro Yang sudah dibunuh sama si si ronjang Kata mimpinya itu mau jadi Claire XB tebaik ya Dura kura Ya jelas selamat lah ya Kalau gak salah disini dia buka topeng nih Kalau dari trailer ya Atau memang topengnya hancur ya Oh hancur Oke ini dia untuk gachanya Akhirnya Untuk menuju ke gacha Ternyata cukup lama juga Progressnya Hampir sekitar sejaman ya Oke sebelum kita menuju gacha Gue pengen ngasih tau Kalau story di game ini Menurut gue keren sih Serius Cukup plot twist Yang mengingat karakternya ini Juga dibuat dari Yang ngebuat anime Dengan ronpa Yang mana itu anime misteri juga Misteri di game ini tuh Belum bener keren sih Serius Dan ya ini dia untuk gachanya Teman-teman Oke disini kalau keperhatikan Ada currency paid Yang ada juga yang biasa ya Seperti ini kita nanti bisa Dapatkan dari In game gitu Sedangkan ini untuk yang Top apa tau yang berbayar Oke confirm Kita cek dulu untuk animasi gachanya Seperti apa ya Dapat siapa ini Oke dapet Ntar suara lu kayak cowok Tapi kok Tari ini cowok apa cewe sih Dan ya ini untuk banner Promosinya Ada Kazuki Aoyama Ini berlaku sekitar 7 hari lagi Ada tension card signature nya Nah di game ini tuh Menariknya ada di bagian Tension card yang harus Kalian perhatikan juga sih ya Untuk dibawa ketika battle gitu Dan ini untuk standarnya Ada Enoki Yukigaya Untuk PT nya Disini ada 80 ya PT nya 80 Sedangkan untuk 10 kali gacha Itu membutuhkan Sekitar 1200 Bola ini Untuk details nya Kita cek Untuk red Disini 0,3% Ini bawah Dari Genshin Impact Atau game-game Hoyo Force ya Ini cukup Ampas ternyata Untuk red nya sendiri Gila nih Untuk yang karakter promosi Ini red nya juga sama Tapi dia Red up ya Ancient card nya Card nya juga PT nya di 80 Kawan Ya PT 80 ya Sama dengan ini juga PT nya 80 Oke kita cek mail dulu Sapa tau aja dikasih Nah ini dia kita dikasih Dan kita tes gachanya Seperti apa Ini ada shop nya juga Enigma Ah ini toko penukarannya ya Materialnya pasti dari gacha ini Ini toko penukaran bisa digunakan Untuk beli material Enigma NTT ini Untuk gacha juga nantinya Let's go Kita gacha di mana promosi Nah ini kepolu 10 Oke Mi U Oke bintang 3 itu anjir What Oh my god Ini karakter ya Oh my god Men Bentar 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 Ini ada red off nya juga Kalau misal kalah red off Next pasti akan red on Dan dijamin kalian dapetin Kazuki nih Nah kebetulan tadi Gue dapet yang si Miu Jojo Ternyata disini Untuk yang bintang 3 nya Ada Ki Miu Sama Enoki ya Oke jadi Karakter benda standar Cuman 3 ini doang ya Iya 3 itu doang ya Ini tension card di bawah ya Untuk karakternya 3 doang ya Oke berarti next Gue bisa dapetin si Kazuki Untuk B5 selanjutnya Wah gue hoki tuh Di awal langsung dapet Bintang 3 bro Bentar itu tension card apa karakter Ada yang red up nya juga disitu Oke Jadi kalau misal sudah dapet bintang 3 Nanti akan reset lagi Nanti akan reset lagi guys Nah 20 Oke Kau si Gue dapet signature nya itu Ini tension card Iya ini tension card nya Dapet karakter juga Enggak ya Oke suruh kok Nggak dapet lagi kawan Kayaknya akan lebih bagus Kalau misal ada tombol ini lagi tuh Apa Tombol draw lagi Ya Dua kali Multi 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 Gacal lagi Multi draw Yo Gue kalah red Off dong Anjir lah Red terakhir nih 10 ke 70 Masa gak dapet Oh my god Gak dapet lagi dong Biji lah kurang Oh my god ya Good Dapetnya di awal doang Tadi bintang 3 itu Oke gue kalah red Off ternyata kawan Nah ini tadi karakter bintang 3 Yang ini udah dapet Wah cakep sih serius Nice 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 Oke untuk switch karakternya Pake alt 3 Atau alt 2 Disesuaikan Gue mau ganti party dulu Oke ini map nya Oke Jadi bisa digunakan untuk teleport ya Ya ini bisa digunakan untuk teleport bro Ya itu kalau teleport waypoint nya gitu ya Iya 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 Oke jadi teleport waypoint nya seperti itu Nah buat kalian Untuk menjelajah lebih cepat Ya tinggal aktifkan saya Teleport teleport waypoint nya yang ada disini nih Namanya itu bay area Oke Wah ini game gue gak nyangka Ternyata bagus ya Explore nya dapet Metal nya seru Story nya menurut gue juga bagus loh Mistery nya dapet banget di gue pribadi tuh Untuk permainan XB nya itu bisa dibilang Untuk awal-awal cukup bagus sih menurutku ya Gue juga gak nyangka Ternyata dibuat semenarik itu Untuk permainan XB nya Tapi kalau misalnya dilakukan berulang kali Secara terus menerus Kayaknya bakal cepet bosan juga sih Buat gue pribadi itu ntar ya Untuk first impression itu cukup gokil sih Mode XB nya ya Ada Enoki Ya kalian juga bisa menjelajah Untuk nyari-nyari chest Atau ada musuh tuh Ada musuh disana Explorasi juga Dengan mode pixel seperti ini Tapi untuk mode pixel yang disini tuh Lebih keliatan modern ya Kita coba lawan dulu nih Gue mau Pake karakter baru Oke Let's go Apakah di dalam Oh di dalam kita bisa ganti-ganti juga ya Jalan bisa ganti-ganti juga tuh guys Jalan bisa ganti-ganti juga guys Oke oke Waduh cepet banget mati Oke coba lawan lagi Coba lawan lagi Sini kau sini kau Oke Oh dia ngemasang kuret gitu ya Oh Langsung luarin laser anjur Wah Larinya boleh juga nih orang nih Oh boleh lah Standard banner guys D3 standard banner ya Oke Ini kayak Misha ngitung Gue sama Misha itu Let's switch Wah asli asik Nice Oke Jadi sepertilah gameplay dari tribe naenya Nah buat kalian pengen cuman mainin gamenya Masih tahap demo di steam Jadi untuk yang mobilenya masih belum ready ya Nanti diinfokan lagi Kalau misalnya sudah rilis via mobile gitu loh Oke jadi sampe share video gue kalian guys Thanks for watching Dan insya Allah yang ketemu lagi di video gue setelah selanjutnya Bye bye